Lembah Nirmala Jelit 39. Kita hidup sebagai manusia harus bisa membedakan antara budi dan dendam secara jelas. Kita tak boleh menerima budi orang, tak mau pula disakiti orang lain, padahal seharusnya kau selalu berdoa agar dia selalu terancam jiwanya, apa maksud perkataanmu itu? Useng pemuda tampan tidak segera menjawab, katanya tergagap, ah 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 ah, aku, aku tidak bermaksud apa-apa, nona cantik berbaju putih itu segera tertawa dingin. He eh, he eh, he eh, sekalipun tidak kau katakan aku pun mengerti, harap kau jangan salah menilai orang. Aku tak menaruh perasaan dengki atau iri atas hubungan mereka yang harmonis, merah padam selembar wajah pemuda tampan itu, dengan kepala tertunduk kembali bisiknya, aku tidak bermaksud demikian. Sementara itu sip pukulan sakti tanpa bayangan telah muncul sambil menggandeng tangan putri Kim Hwan, sembari mendekati putranya, kakek itu berpesan, jaga dia baik-baik, jangan beri kesempatan kepadanya untuk melarikan diri lalu sambil berpaling, katanya pula kepada Kim Tisya yang masih kebingungan, sekarang, dengarkan baik-baik. Aku akan mengajukan permintaanku, apa, apa maksudmu, cepat, cepat serahkan dia, Kim Tisya sangat tergagap. Mendadak seperti memahami akan sesuatu, mendadak dia melompat ke muka dan menatap wajah kakek botak itu lekat-lekat teriaknya lantang. Ang lociam poe apakah kau, apakah kau sama seperti mereka, menghendaki ilmu Tai Goan Sinkang pukulan sakti tanpa bayangan tertawa terbahak-bahak. Haaah, haaah, tepat sekali, kau memang pintar tanpa ku terangkampun kau sudah mengerti, ayah, si pemuda tampan itu berteriak pula. Perasaan kaget, bingung, gugup dan perasaan tak habis mengerti berkecamuk di balik seruan itu, ia benar-benar tidak menyangka kalau ayahnya akan berbuat demikian. Belum lama dia membual tentang kebajikan serta kebijaksanaan ayahnya siapa sangka kini telah terjadi perubahan yang begitu besar, ia tak berharap ayahnya melakukan perbuatan tidak terpuji seperti ini, paling tidak selama berada di hadapan Sinona kekasih hatinya. Benar juga, baru saja ingatan tersebut melintas lewat, Sinona cantik berbaju putih itu telah bertanya keheranan. Apakah ayahku bukan berniat sungguh-sungguh untuk menolongnya dari ancaman bahaya pemuda tampan itu memperhatikan sekejap wajah putri Kim Hwan, untuk sesaat dia tak tahu bagaimana mesti menjawab pertanyaan dari Nona cantik berbaju putih itu. Setelah tergagak berapa saat, dia baru berkata, mungkin, mungkin ayahku mempunyai maksud lain, maksud apa desak Hei Jin lebih jauh. Di balik nada pertanyaannya jelas tersisip perasaan memandang hina atas kakek botak tersebut. Pemuda tampan itu jadi pusing tujuh keliling, untuk berapa saat dia tidak berhasil menemukan kata-kata yang tak cocok untuk menjawab pertanyaan itu, tak kuasa lagi ia berdiri tertegun tiba-tiba terdengar sip pukulan sakti tanpa bayangan berkata dengan suara dalam, setuju atau tidak tergantung dirimu, ayoh pertimbangkan secepatnya, lalu setelah berhenti sejenak dan melanjutkan atas jawabanku tadi aku merasa amat puas, bukankah kau mengatakan asal kau sanggup melakukannya tentu akah dipenuhi. Nah sekarang aku akan melihat sampai di manakah kata-katamu dapat dipercaya, putri Kim Hwan amat sedih, belum lama dia lolos dari cengkeraman iblis si pedang emas, kini dia terjatuh pula ke tangan sip pukulan sakti tanpa bayangan, perasaan sedih yang luar biasa membuat gadis itu menangis terseduh-seduh. Sekarang Kim Disha baru tahu bahwa umat persilatan tak bisa dipercaya, siapa kuat dia bisa berbuat semena-mena. Maka sambil mengacungkan tinjunya dia berteriak, Hei sip pukulan sakti tanpa bayangan, ku hormat dirimu sebagai seorang berulim ciam poe tak ku sangka kau pun sama bajingannya dengan mereka. Ayoh maju, asalkai mampu menangkan aku dengan kufumu sejati, tanpa ragu akan ku serahkan ilmu Tai Goan Sinkang kepadamu. Kalau tidak biar dibunuh pun jangan harap aku bersedia mengucapkan sepatah kata pun si pedang emas yang menyaksikan adegan tersebut segera menimbrung pula sambil tertawa tergelak. Haaah, 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 kau sudah mendengar belum hei si mahluk tua. Terus terang aku bilang, adik seperguruanku ini bukan manusia yang gampang ditipu, Kim Disha yang mendengar perkataan itu segera berpikir pula, HMMM, semua gara-gara kau, coba kau tidak berbuat begitu, mustahil si pukulan sakti tanpa tandingan akan mengincar ilmu Tai Goan Sinkangku. Berpikir demikian, hawa amarahnya segera berkobar, dengan suara keras bentaknya, HMMM, siapa yang menjadi sutemu, betul-betul manusia yang tak tahu malu dengan menghimpun tenaga Tai Goan Sinkangnya, dia melepaskan sebuah bacokan maut ke depan. Si pedang emas sama sekali tak menyangka kalau pemuda tersebut akan bertindak begini, dia pun membentak gusar sambil menyambut datangnya serangan tersebut dengan keras melawan duuk, akibat dari bentrokan yang terjadi, kedua orang itu sama-sama tergetar mundur satu langkah. Si pedang emas merasakan pusarnya sangat sakit bagaikan ditusuk dengan jarum tajam, tak kuasa lagi dia berseru tertahan tunggu sebentar, aku hendak berbicara dulu, Kim Tisya yang sudah terianjur membenci sama sekali tidak menggubris teriakannya itu, sekali lagi dia melancarkan sebuah gempuran dengan ilmu Tai Goan Sinkangnya. Dalam keadaan terkejut bercampur gugup, si pedang emas tak berani menyambut serangan dengan keras melawan keras, buru-buru dia menghindarkan diri ke samping. Kim Tisya sudah dekat hendak mengajak musuhnya mengadu jiwa, tak sampai berdiri tegak dia maju kembali ke depan sambil melepaskan sebuah pukulan dasyat. Jurus kekuasaan menguasai seluruh dunia ini merupakan jurus yang ampuh, ganas dan amat dasyat seketika si pedang emas terdesak mundur lagi sejauh berapa langkah. Dari malunya si pedang emas jadi naik darah, dia maju menyerang dengan pedangnya, tapi lagi-lagi tubuhnya tergetar mundur dengan sempoyongan terhajar dengan jurus mati atau hidup di tangan nasib yang dilancarkan pemuda Kim, keadaannya bertambah mengenaskan melihat Kim Tisya menyerang secara bertubi-tubi bagaikan orang kalapsi pedang emas terperanjat sekali, dalam gugupnya dia memindahkan pedangnya ke tangan kiri dan melancarkan sebuah tusukan dengan jurus laksapanah menembusi hati, Kim Tisya bendung datangnya serangan lawan dengan tangan kirinya yang memainkan jurus kecerdikan mencapai tingkatan langit, sementara telapak tangan kanannya dengan jurus hembusan angin mencabut pohon mencengkeram dada musuh. Pedang emas sama sekali tak menyangka akan datangnya ancaman tersebut, seketika itu juga dadanya kena dicengkeram oleh kelima jari tangan lawan yang kuat bagaikan jepitan besi, kontan separuh badannya menjadi kaku dan kesemutan baru saja Kim Tisya hendak menggerakkan tenaga dalamnya untuk membunuh lawan di saat itu juga dia merasakan datangnya semburan cahaya pelangi yang amat menyilaukan mata. Berada dalam keadaan begini, dia tak sempat lagi mengurusi musuhnya, buru-buru cengkeramannya dibetot ke depan dan titik. Beraat pakaian yang dipakai si pedang emas sudah tertarik hingga robek. Mendadak Sebuah benda hitam dari balik saku bajunya dan terjatuh ke tanah, buru-buru si pedang emas berusaha merebutnya, namun sebuah tendangan dari Kim Tisya membuat benda tersebut mencelat ke tempat yang jauh cepat coat si pedang emas, menengok ke arah di mana benda tersebut terjatuh. Agaknya ia sudah tak bersemangat lagi untuk melanjutkan pertarungan, tergopoh-gopoh sebuah bacokan dilancarkan, setelah itu dia cepat-cepat menerjang ke muka. Menyaksikan sikap musuhnya yang panik, satu ingatan segera melintas di dalam benak Kim Tisya, benda itu pasti penting sekali artinya kalau tidak mustahil dia kelihatan begitu tegang dan panik berpikir demikian, dia segera mengerahkan tenaga dalamnya dan melancarkan sebuah pukulan dengan jurus kelincahan menguasai empat samudera, menggunakan kesempatan di saat si pedang emas tertegun karena datangnya ancaman itu, Kim Tisya menyerbu benda yang terjatuh tadi kemudian tanpa diperiksa lagi apa isinya dia masukkan bungkusan tersebut ke dalam sakunya. Pemuda itu memang berdiri tak jauh dari si pedang emas, apalagi dia pun mendapat bantuan yang amat besar dari ilmu Tai Goan Sinkang, karenanya ia berhasil mendapatkan benda tadi jauh mendahului si pedang emas. Tak terlukiskan rasa gusar si pedang emas melihat kejadian ini, dengan gemas dia melotot sekejap ke arah lawannya, lalu sambil menjulurkan tangannya ke muka dia berteriak, kembalikan kepada ku HMMM, tidak akan semudah itu sahut Kim Tisya sinis. Rautmu kasih pedang emas yang jelek nampak mengejang berapa kali, tapi akhirnya dia berusaha membujuk dengan suara yang lebih lunak. Benda tersebut sama sekali tak berguna bagimu, kembalikanlah kepadaku tidak bisa sahut Kim Tisya lantang. Tatkala kau berhasil membekuk putri Kim Hwan tadi, aku pun pernah memohon kepadamu dengan sikap yang lembut dan halus, namun kau sama sekali tak menggubris, bahkan menuntut kepadaku untuk menukarnya dengan ilmu Tai Goan Sinkang. Nah sekarang aku harus memberi pelajaran kepadamu, kalau dihitung-hitung, kita masih termasuk sesama saudara seperguruan betapapun jeleknya hubungan kita, toh tidak pantas bergurau sehebat ini, lagi pula, baru berbicara sampai separuh jalan, tiba-tiba ia menerjang maju ke depan sambil melakukan cengkraman kilat. Nyaris Kim Tisya termakan sambaran itu, amarahnya semakin memuncak tanpa mengucapkan sepatah katapun dia menghimpun tenaga Tai Goan Sinkangnya hingga mencapa delapan bagian, lalu melepaskan sebuah serangan dengan jurus kejujuran mengalahkan batu emas, sejak menderita luka pada pusarnya, si pedang emas tak berani menghadapi musuhnya dengan kekerasan, dengan perasaan apa boleh buat ia terpaksa menarik diri ke belakang. Kim Tisya tidak melakukan pengejaran lebih jauh, dia berdiri sambil termenung. Rupanya pada saat itulah, dia telah merasakan suatu kejadian yang sangat aneh. Kalau pada mulanya, setiap kali dia beradu tenaga dengan si pedang emas, pihaknya selalu didesak mudur secara mudah, maka sekarang keadaan justru terbalik, bukan saja ia berhasil mendesak musuh bahkan mampu membuatnya gelagapan setengah mati, lantas apa yang sebenarnya telah terjadi? Kalau dibilang ia berbakat kelewat bagus sehingga kemajuan yang dicapai amat cepat. Hal ini mustahil bisa diterima dengan akal sehat, sebab kejadian satu dengan kejadian lainnya hanya terpaut dua jam, rasanya selama seribu tahun sejarah dunia persilatan belum pernah ada kejadian seperti ini. Atau mungkin dialah yang mengalami kemunduran secara drastis singatan ada sempat melintas di dalam benaknya. Tapi hal ini pun tak mungkin si pedang emas tidak terluka, dia pun tidak kehabisan tenaga, bagaimana mungkin ilmu silatnya bisa menderita kemunduran sebesar itu setelah berpikir berapa saat akhirnya ditemukan satu titik terang tentang persoalan ini. Sebagaimana diketahui sebelum dia bertarung melawan sip pukulan sakti tanpa bayangan tadi setiap serangan yang dilepaskan olehnya selalu berhasil dipukul balik oleh pedang emas, namun setelah berlangsung pertarungan sengit, ia justru berhasil mendesak musuhnya secara mudah, jelas kunci dari jawaban persoalan ini terletak pada diri sip pukulan sakti tanpa bayangan dia masih teringat dengan jelas bagaimana situasi pada awal pertarungan, serangan demi serangan yang dilancarkan kakek botak itu selalu dasyat dan mematikan, kehebatannya sukar dilukiskan dengan kata-kata, namun setelah berlangsung berapa saat, bukan saja musuhnya bertambah lemah. Bahkan dia pun mulai mendapat kesempatan untuk melancarkan serangan balasan ketika sip pukulan sakti tanpa bayangan menemukan keadaan yang tak beres ini, dia segera menghentikan pertarungannya seingatnya, peristiwa semacam ini belum pernah dialami sebelumnya. Diam-diam Kim Ti Siap berpikir, sudah pasti dia menderita kerugian karena ilmu Tai Goan Sin Kangku menurut Chiang Sian Seng, kepandaianku ini sanggup menghancurkan tenaga dalam musuh tanpa wujud dan gejala apapun. Agaknya apa yang dia katakan memang menjadi kenyataan sekarang kemudian dia berpikir lebih jauh, sipukulan sakti tanpa bayangan sebagai seorang tokoh sakti dari Tiang Pek, sengata memiliki ilmu silat yang luar biasa hebatnya, kini aku telah banyak menghisap tenaga murninya dengan ilmu ciat KH ini KHI, tak heran banyak manfaat yang berhasilku peroleh sehingga si pedang emas pun merasa tak mampu menandingiku, berpikir demikian, rasa percaya pada kemampuan sendiri pun semakin meningkat, dengan sangat berani dia mengambil keluar bungkusan milik si pedang emas itu serta membuka bungkusannya. Ternyata benda itu berbentuk segi empat ketika dibuka maka di bawah sinar rembulan yang redup tampaklah benda tadi berupa sebuah kotak besi. Begitu kotak tadi dia mati dengan seksama, tiba-tiba saja ia berseru tertahan o-o-o, rupanya lentera hijau, dia masih teringat dengan jelas betapa lentera hijau tersebut pernah menyelamatkan jiwanya, waktu itu dua sudah terkapar di tempat yang terpencil, bila tidak datang pertolongan miscaya dalam berapa hari kemudian jiwanya akan melayang. Siapa tahu di saat yang kritis itulah dia berhasil menemukan kasiat lentera hijau sehingga jiwanya terselamatakan, tak disangka setelah benda itu terlepas dari tangannya berapa saat, kini terjatuh kembali ke tangannya, inikah yang dinamakan berjodoh? Dia pun teringat kembali dengan pembicaraan antara Chiang Sian Seng dengan Dewi Nirmala, dia tahu benda tersebut merupakan benda mestika yang amat langka, kasiatnya selain mampu mengobati luka juga untuk memanjangkan usia seseorang. Lebih-lebih bagi orang persilatan yang mengalami keadaan jalan api menuju neraka, benda ini sanggup memulihkan kembali kekuatannya. Tak heran kalau Chiang Sian Seng dan Dewi Nirmala sekalian berusaha dengan segala kemampuannya untuk mendapatkan benda ini. Maka sambil tertawa terbahak-bahak dia membungkus kembali benda tersebut dan dimasukkan kembali ke dalam sakunya. Kini dia pun telah mengambil sebuah keputusan, pikirnya, rasanya untuk bisa menyelamatkan jiwa Putri Kim Hwan tanpa kehilangan ilmu saktiku, satu-satunya jalan cuma menyerempet bahaya, dia amat percaya dengan kemampuan serta kasihak dari lemtera hijau, sebab benda itu pernah menyelamatkan jiwanya, ini berarti benda ini jauh lebih bisa diandalkan daripada benda apapun. Maka dengan ada pembicaraan yang lebih meyakinkan dia berseru kepada sip pukulan sakti tanpa bayangan dingin. Empek Ang, bila kau ingin menggunakan keselamatan gadis tersebut untuk ditukar dengan ilmu silatku, maka rencanamu itu pasti akan gagal total, sebab hubunganku dengannya tak lebih cuma teman biasa jadi sama sekali tiada hubungan yang istimewa. Bila kau mendesaku terus-menerus, sama artinya memaksaku membuka kartu lebih awal, kau betul-betul kelewat polos dan kekanak-kanakan, kau anggap dengan berkata demikian, maka aku akan membebaskannya aku tak peduli, pokoknya aku tak ambil pusing dengan keselamatannya, toh kau pun tak mampu berbuat apa-apa kepadaku, kau jangan sembelarangan mengacobelo lagi bila amarahku sampai berkobar, akan ku hajar sampai mampus ancam si kokek geram. Kim Tisya sengaja tertawa sinis sahutnya, alahkan, silahkan kau mengira aku tak berani teriak sip pukulan sakti tanpa bayangan lagi dengan gemas. Sambil tertawa dingin jari telunjuk dan jari tangannya segera ditempelkan di atas jalan darah Taigi Hiat di tubuh Putri Kim Huan dalam keadaan begini, asal dia mengerahkan sedikit tenaga saja, miscaya gadis tersebut akan mampus dalam keadaan yang mengenaskan. Kau harus tahu ancam sel kokek lagi, sepanjang hidupku, aku selalu menganggap nyawa orang bagaikan rumput, bila amarahku sudah berkobar, aku bisa membacoknya sampai mampus, tanpa peduli siapakah dia, walaupun di hati kecilnya Kim Tisya amat tegang, namun dia berniat menyerempet bahaya, buru-buru dia unjukkan lagak acuh tak acuhnya, malah sambil tertawa teriaknya, Anglociampuwe, kau memang seorang algojo yang amat hebat, haaah, 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 si pukulan sakti tanpa bayangan berwatak berangasan, setelah bersabar terus akhirnya dia tak mampu lagi menahan diri pikirnya, perduli amat dengan ilmu Tai Goan Sintang, keparat ini amat mengemaskan, dia berani memperolok-olok diriku. Biarku bunuh gadis tersebut terlebih dulu, napsu membunuhnya segera memancar keluar dari balik mata, baru saja dia akan mengerahkan tenaga dalamnya, mendadak terdengar seseorang berseru dari belakang, empek harap tunggu sebentar dengan wajah tertegun si pukulan sakti tanpa bayangan berpaling, setelah mengetahui siapa orangnya, dengan wajah tertegun ia bertanya, keponakan perempuan, ada urusan apa ternyata orang yang berseru barusan tak lain adalah si nona cantik berbaju putih, putri dari Dewi Nirmala. Terdengar gadis itu berkata dengan pelan, empek dia toh sama sekali tak bersalah, harap kasudi mengampuni selembar jiwanya ketika Kim Tisya mendengar perkataan tersebut, dalam hati kecilnya segera timbul perasaan tak senang hati di samping rasa terima kasih, pikirnya cepat, aku justru sengaja memaksanya berbuat demikian, siapa tahu kau malah menghalangi perbuatannya, sungguh menjengkelkan, sementara itu si pukulan sakti tanpa bayangan telah bertanya agak keheranan, maksudmu, aku harus membebaskan dirinya yaa benar gadis itu mengangguk, sambil menarik mukanya kakek botak itu berseru lagi, mengapa si kau mencampuri urusanku ini keponakan perempuan tidak ingin menyaksikan orang yang tak bersalah, si pukulan sakti tanpa bayangan segera memahami maksud di hatinya, setelah memandang sekejap wajahnya yang cantik dan polos itu, dia berpikir, gadis ini berwajah halus, lembut dan saleh, nyata sekali dia memang seorang nona yang lembut dan berwelas kasih, karena itu dia pun segera memaafkan tindakannya itu, katanya pelan, aku tahu, kau merasa tak tega melihat orang yang tak bersalah menemui ajalnya, tapi, sesudah berpikir sebentar, kembali dia melanjutkan, kau tentu menganggap diriku sebagai seorang manusia yang gemar membunuh, tapi aku benar, benar tak habis mengerti, kau adalah putri dari Dewi Nirmala, sedangkan perbuatan maupun sepak terjang Dewi Nirmala sepanjang hidupnya justru berlipat ganda lebih kejam dan buas ketimbang aku, kau yang tambah dewasa dalam suasana begini, mengapa masih bisa, mempertahankan kewelas kasihanmu itu, apakah kau belum pernah melihat semua kekejaman dan kebuasan di lembah Nirmala, atau mungkin gadis ini adalah sahabatmu air metu segera bercucuran keluar dari metu sinona ketika ia selesai mendengar perkataan itu, dengan kepala tertunduk katanya pelan, aku tak tahu kalau ibuku sangat gemar membunuh orang, dia tak pernah menyinggung persoalan ini kepada aku, aku, sementara itu, putri Kim Hwan yang menghadapi saat kematiannya justru dapat mengendalikan gejolak perasaannya, dia menghela nafas dengan sedih, lalu sambil memandang rembulan di angkasa, selanya pelan, adikku, aku mati pun tak menjadi soal paling-paling cuma mengurangi beban baginya, kalau bukan begini, di kemudian hari dia pasti akan bertambah repot karena aku, Kim Tsiya paling suka melihat wajah gadis tersebut di saat ia sedang termenung, memandang wajahnya yang cantik dan begitu menawan hati, hampir-hampir saja dia akan berubah pikiran dalam pada itu sip pukulan sakti tanpa bayangan kelihatan mulai ragu, tapi kemudian ia berkata, bagaimanapun juga, aku tak kuat menahan diri melihat lagak bocah keparat tersebut, hei jin, sinona cantik berbaju putih itu mengangkat kepalanya dan memandang sekejap ke arah putri Kim Hwan dengan sepasang matanya yang keji, sesudah menghela nafas katanya, cici, aku tak berdaya membuat ia, belum selesai perkataan itu diutarakan, air matanya telah jatuh bercucuran membasahi wajahnya, dia menutupi mukanya dengan kedua belah tangan kemudian berpaling ke arah lain, agaknya dia tak tega melihat gadis tersebut mati secara mengenaskan Kim Tisya cepat-cepat mengeraskan hatinya seraya membentak nyaring, hei sip pukulan sakti tanpa bayangan, kalau memang bernyali, cepatlah turun tangan mencorong sinar tajam dari balik mati sip pukulan sakti tanpa bayangan, dengan gemas dia melotot sekejap ke arahnya, lalu menegur, sekali lagi aku ingin bertanya kepadamu, kau menyanggupi permintaanku atau tidak-tidak sahut Kim Tisya lantang. Si pukulan sakti tanpa bayangan segera mendengus, jari tangannya disodokan kuat-kuat ke atas jalan darah taigia hiatnya. Tanpa sempat mengeluarkan sedikit suara pun, putri Kim Hwan segera roboh terjungkang ke atas tanah. Dengan sinar mati yang tajam Kim Tisya memandang sekejap tubuh putri Kim Hwan yang tergeletak tak berkutik di atas tanah. Perasaan gugup, tak senang, kaget dan marah bercampur aduk di dalam benaknya. Sampai berapa saat lamanya dia tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Tindakannya menyerempet bahaya telah tercapai setengah bagian, ini berarti masih ada keadaan yang lebih berat dan lebih mengejutkan hati yang belum sempat dilaksanakan. Bila hal ini sampai gagam berarti dia tak akan memperoleh ketentraman hidup lagi di kemudian hari. Menghadapi pilihan yang begini kritis dan menyeramkan, sekalipun pemuda itu berjiwa luar biasa pun tak urung juga dibuat bergidik juga hatinya. Sementara itu sik pukulan sakti tanpa bayangan yang sedang mengawasi putri Kim Hwan dengan wajah yang cantik jelita, telah roboh di tangannya. Betapapun gusarnya kakek tersebut tak urung timbul juga perasaan menyesalnya. Dengan wajah yang lesu kakek itu menggelengkan kepalanya berulang kali, sambil menghelana pasya berbisik, ah 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 ah, dia telah tewas. Kim Tisya melompat maju ke muka, teriaknya keras-keras, ya betul, dia memang sudah mati, tapi urusanmu denganku belum selesai, teriakan ini seketika melenyapkan perasaan menyesal yang muncul di dalam hati sik pukulan sakti tanpa bayangan, dia berseru dingin, biar mampus, siapa suruh kau menolak permintaanku dengan penuh hamarah Kim Tisya menghimpun tenaga murni Tai Goan Sin Kangnya, sekarang tiada persoalan yang merisaukan lagi, dalam keadaan gusar dan dendam yang meluap-luap tenaga serangannya menjadi dua kali lipat lebih hebat. Tergopoh-gopoh sip pukulan sakti tanpa bayangan menghimpun tenaga dan melepaskan pula sebuah pukulan untuk membendung datangnya ancaman tersebut. Dua gulung tenaga pukulan yang sangat kuat, tanpa menimbulkan suara ataupun desing suara segera bertumpukan satu dengan lainnya. Akibat dari benturan tersebut, kedua belah pihak sama-sama tergetar mundur ke belalang, air mukanya berubah menjadi merah membara. Kim Tisya tahu bahwa ilmu Tai Goan Sin Kang memiliki kemampuan untuk merusak tendalam lawan, maka begitu tergetar mundur sekali lagi dia menubruk ke muka. Sepasang telapak tangannya disilangkan ke kiri kanan, dan secara beruntun dia melancarkan dua buah serangan sekaligus dengan jurus menyepurata seluruh bumi serta kepercayaan menguasai seluruh dunia. Untuk sementara waktu sip pukulan sakti tanpa bayangan menempati posisi di atas angin, namun di hati kecilnya dia merasa amat sedih dan pedih hatinya, sebab setiap kali terjadi bentrokan kekerasan, ia segera merasakan tenaga dalamnya makin lemah dan berkurang. Makin bertarung pikirnya semakin risau, sepuluh gebrakan kemudian, tenaga serangannya sudah tidak selancar awal pertarungan lagi, kenyataan tersebut kontan saja membuat hatinya sangat terkejut. Waktu itu kentongan kelima sudah menjelang tiba, secercah fajar muncul di ufuk timur. Di bawah cahaya seng suria yang redup tampaklah dua sosok bayangan manusia sedang saling bertarung dengan serunya, untuk beberapa saat sukar untuk diketahui siapa bakal menang dan siapa bakal kalah. Tiba-tiba sip pukulan sakti tanpa bayangan menarik diri ke belakang seraya berserur tunggu sebentar ada apa tegur kim tisya sambil menghentikan pula serangannya. Suara pembicaraannya memburu, persis seperti dengusan napasnya yang memburu dan cepat, di tengah pagi hari yang dingin, jidatnya justru basah oleh peluh sebesar kacang kedelai. Ternyata keadaan dari sip pukulan sakti tanpa bayangan tidak jauh berbeda, sekujur badannya telah basah oleh keringat. Dengan napas tersengkal-sengkal dia berkata, lebih baik pertarungan hari ini kita tunda dulu sampai besok, baru berbicara sampai di setengah jalan, mendadak teringat kembali olehnya akan kedudukan serta pamornya dalam dunia persilatan, cepat-cepat dia menutup mulutnya kembali. Tapi semua jago yang hadir dalam arna dapat memahami maksud dan arti dari perkataannya itu. Kim tisya sama sekali tidak mengejai ataupun mencemoh dirinya, dengan suara dalam dia berkata, baik, kita lanjutkan pertarungan ini besok. Dia memang terburu-buru ingin menyelesaikan persoalan terakhir Putri Kim Hwan maka setelah mendengar usul lawannya, semangat tempurnya ikut mengendor pula. Tampaknya sip pukulan sakti tanpa bayangan tak ingin membuang waktu terlalu lama di situ, dia segera berpaling ke arah pemuda tampan itu dan berseru keras, ayuh berangkat dari wajah ayahnya yang letih dan murung, pemuda tampan ini mengerti kalau orang tua tersebut butuh waktu untuk beristirahat, dia pun tidak menunggu terlalu lama lagi. Sambil menggandeng tangan nona cantik berbaju putih itu, cepat-cepat mereka pergi meninggalkan tempat tersebut. Sepeninggal ketiga orang itu, ternyata bayangan tubuh dari si pedang emas sekalian pun sudah tak nampak lagi di situ. Kim tisya mencoba melakukan pencarian di sekeliling tempat itu, namun sesosok bayangan setam pun tak nampak dengan perasaan Heragia segera berpikir, ah 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 ah, sungguh aneh, kenapa mayat pun sudah dipindahkan semua padahal diarna pertarungan masih terdapat puluhan sosok mayat, tapi semuanya berasal dari pihak Wan Tiong Supa. Sebaliknya mayat-mayat dari pihak sembilan pedang dunia persilatan, kini sudah lenyap tak berbekas, jelas sudah semuanya ini merupakan hasil karya dari si pedang emas, pedang air dan pedang kayu. Beginipun ada baiknya juga, biar persoalan ini diperhitungkan kembali di kemudian hari, pikir pemuda itu cepat. Pelan-pelan dia berjalan menuju ke arah Putri Kim Hwan, sesuai berlangsungnya pertarungan sengit, tiba-tiba saja dia merasakan setiap langkah kakinya sangat berat. Setiap langkahnya seakan-akan diberi beban ribuan kati beratnya. Dengan wajah yang teramat letih dia mendekati Putri Kim Hwan, tampak gadis itu memejamkan matanya bagaikan bidadari sedang tidur, hatinya tercekat, pikirnya segera, celaka, rupanya lentera hijau telah kehilangan kasiatnya, aku terlalu menyerempet bahaya, kini semua telah berakhir, ia mulai menyesal, menyesal telah menyerempet bahaya yang amat besar. Dia mencoba mengulurkan tangannya untuk memayang bangun gadis tersebut, siapa tahu tenaganya seakan-akan sudah membuyar semua, tangannya lemas dan tak berkekuatan lagi, dengan lunglai dia terduduk kembali di atas tanah sebagaimana diketahui, dia sudah bertarung setengah horlen lamanya tanpa berhenti, terutama sekali pertarungan sengitnya melawan sip pukulan sakti tanpa bayangan, seandainya dia tak memiliki watak tinggi hati, miscaya sejak tadi ia sudah roboh terjungkal di atas tanah dan mampu bangun kembali. Sekarang, sekujur badannya terasa lemas dan sama sekali tak bertenaga, kelopak matanya terasa berat sekali ingin terpejam tak tahan lagi kumamnya sambil menghela nafas, aaaai, mengapa keadaanku berubah selemah ini? Bila muncul nemusuh dalam keadaan begini, bagaimana caraku untuk menghadapinya pelan-pelan? Dia merangkak ke samping tubuh putri kumhuan dan duduk bersandar di atas batu besar, matanya buru-buru dipejamkan kemudian mengatur pernapasan untuk memulihkan kembali kekuatannya. Tapi rasa mengantuk yang datang menyerang membuat dia tak sanggup menahan diri lagi, akhirnya dia terduduk dan tidur nyenyak. Tak lama kemudian titik. Di tengah keheningan yang mencekam seluruh jagat, tiba-tiba terdengar suara derap kaki kuda yang amat ramai berkumandang datang dari kejauhan sana. Di susul kemudian muncullah serombongan penunggang kuda yang semuanya mengenakan baju hijau dengan ikat kepala berwarna biru, wajah mereka nampak keren dan sorot matanya amat tajam jelas orang-orang itu merupakan sekawanan manusia yang berilmu tinggi. Namun Kim Tisya sudah tertidur nyenyak dalam keadaannya begini. Kendati pun ada sebuah batu besar yang jatuh menindih tubuhnya pun, belum tentu ia akan terjaga dari tidurnya. Derap kuda yang amat ramai semakin mendekat, gulungan pasir dan debu memancar keempat penjuru. Mendadak kerombongan jago persilatan itu menghentikan perjalanannya dan terdengarlah seseorang berteriak keras, Hei coba lihat, Won Tiong supah, empat macan kumbang dari Won Tiong telah habis ditumpas orang kawanan jago itu segera berpaling ke arah yang ditunjuk bergemalah kemudian teriakan gusar dan suara orang yang melompat turun dari kudanya memburu ke tempat kejadian tersebut. Terdengar mereka berseru keras, sudah pasti peristiwa ini merupakan hasil karya dari bocah keparat itu, nyata benar kelihayan dari keparat tersebut. Tak lama kemudian terlihatlah ada tiga orang lelaki kekar berjalan menuju ke arah Kim Tisya. Rupanya mereka segera menemukan jejak anak muda tersebut, tiba-tiba mereka berhenti sambil berbisik, jangan berisik, sasaran kita berada di sini, dengan berjalan pelan ketiga orang itu menyusup maju ke depan, sementara tangan mereka merogoh ke dalam saku dan mengeluarkan sebuah tongkat tulang dan segulung tali agaknya mereka hendak menangkap seng pembunuh dalam keadaan hidup. Tak lama kemudian, empat arah delapan penjuru di sekeliling Kim Tisya telah berdiri puluhan orang manusia berbaju biru yang rata-rata bersinar tajam. Mereka adalah jago-jago pilihan dari dunia persilatan dengan ilmu silat yang luar biasa, bila orang-orang itu sampai turun tangan bersama-sama, kemungkinan besar kekuatan mereka sanggup untuk melenyapkan kawanan jago yang tiga kali lebih hebat daripada mereka. Tampaknya rombongan tersebut mempunyai disiplin yang tinggi dengan pengalaman yang hebat, mereka tidak langsung melancarkan serangan, tapi meninggalkan empat orang untuk mengurusi kuda-kudanya. Dalam waktu singkat puluhan ekor kuda itu sudah diperintahkan berjongkok ke atas tanah tanpa menimbulkan sedikit suara pun, jelas kuda-kuda itu merupakan jenis sungguh yang hebat. Sementara puluhan orang penunggangnya dengan sorot metu yang tajam mengawasi seng pembunuh yang masih tertidur itu tanpa berkedip. Mereka tidak tahu kalau Kim Tisya sudah kehabisan tenaga hingga tertidur nyenyak. Mereka mengira musuhnya sengaja berbuat demikian untuk menjebak mereka masuk perangkapnya. Maka semua orang pun tidak berani bergerak secara sembarangan, setiap orang pun berusaha menjaga jaraknya sejauh tiga kaki dari Kim Tisya, dengan begitu seandainya Kim Tisya melancarkan serangan secara tiba-tiba mereka tidak akan sampai dibuat kacau. Tunggu punya tunggu, Kim Tisya belum bergerak juga dari posisi semula, napasnya tetap teratur, matanya tetap terpejam, sikap seperti ini persis dengan sikap yang dikata orang biar gunung meletus pun wajah tidak berubah, tentu saja hal mana semakin meningkatkan kewaspadaan kawanan jago itu hingga siapapun tak berani bertindak secara sembarangan dan mendadak salah seorang di antara mereka maju selangkah ke depan dan menegur, Sobat, kau benar-benar manusia luar biasa. Ditinjau dari keteranganmu ini bisa diduga bahwa kau bukan manusia sembarangan tapi, setelah tertawa dingin berulang kali, lanjutnya, dalam semalam saja Sobat telah membantai mereka hingga punah, Tindakan semacam ini benar-benar merupakan tindakan yang kelewat batas, kau anggap di bawah pimpinan Perkut Singkun sudah tiada orang pandai lagi Kim Tisya sama sekali tidak mendengar perkataan itu, entah sedang apa bermimpi atau mengingau, tiba-tiba ia berteriak keras, telur busuk mau apa kau bentakan tersebut seketika menggemparkan semua jago yang hadir, sebagai manusia berilmu tinggi dan tak pernah percaya dengan segala tahayul, sebetulnya mereka sudah bersiap-siap melancarkan serangan, karena musuhnya tak bergerak sama sekali. Siapa sangka sebelum tindakan tersebut dilakukan, Seng pemuda telah membentak keras, kontan saja orang-orang itu menjadi amat terperanjat dan segera mengurungkan niatnya untuk menyerang. Sambil tertawa dingin orang itu berseru, Sobat, kau pun terhitung seorang lelaki jantan dari dunia persilatan, sepantasnya kau tahu bahwa siapa membunuh orang dia harus membayar dengan nyawa sendiri. Apa gunanya kami banyak bicara, ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha, suasana hening untuk berapa saat, mendadak terdengar Kim Tisya berseru lagi, maknya, bila kau berani maju lagi, jangan salahkan kalau toh ayah akan bertindak keji, mungkin dalam impiannya dia sedang mengalami kejadian yang sama, terdengar ia bergumam lagi, hu-hu-hu-hu, apa sih hebatmu, kau tak lebih hanya seorang manusia kurcaci yang tak berguna. A-a-a-i, berani amat berlagak di hadapanku, apakah kau tak tahu kalau Kim Tisya adalah manusia paling susah dilayani, gumaman itu cukup keras, apalagi di tengah tanah lapang yang sepi seperti sekarang, hampir semua orang dapat mendengar nama Kim Tisya dengan jelas sekali. Perasaan terkejut, ngeri dan tergetar menyelimuti mereka semua. Ah-ah-ah-ah, rupanya dia adalah Kim Tisya, tampaknya lelaki bermuka kuning yang tampilkan diri ke depan itu pun sudah pernah mendengar nama besar Kim Tisya, ia segera berpikir, orang bilang Kim Tisya adalah manusia bernyali yang paling susah dilayani, betapapun lihainya ilmu silat seseorang, bila sudah berurusan dengannya pasti akan dibuat pusing kepalanya. Tak nyana apa yang dikatakan orang memang benar, cukup dilihat dari sikapnya yang begini tenang, hati orang sudah cukup dibuatnya menjadi keder, ia mencoba memperhatikan wajah Kim Tisya dengan seksama, tampak ia memiliki wajah yang lebar dengan alis matuh, tebal, mukanya meski tak terhitung tampan namun cukup menarik hati. Tak heran orang lain ngeri kepadanya, ia memang memiliki wajah yang cukup keren dan menyakinkan, demikian ia berpikir lebih jauh. Ketika melibat Kim Tisya tidak menggubris mereka lagi setelah bergumam tadi, ia semakin tak senang hati, pikirnya lebih jauh, sekalipun pamermu cukup besar, namamu cukup tersohor, tapi sikap memandang rendahmu sangat menjengkelkan, aku tak percaya kau benar-benar mempunyai tiga kepala enam lengan, sehingga tak takut mati, sambil maju mendekat, ia menegur keras, perkataan Kim Tai Hiap memang benar, aku tak lebih cuma seorang manusia tidak bernama yang tak berkemampuan apa-apa, tapi biar tak berfernama pun masih terhitung seorang manusia. Kim Tai Hiap perbuatanmu membantai puluhan orang saudara kami telah menimbulkan amarah. khalayak ramai, betapapun hebatnya asal usulmu, betapa lihai ilmu silatmu, kami bertekad akan membalaskan dendam bagi kematian saudara-saudara kami, suasana hening untuk sesaat. Lalu terdengar Kim Tai Hiap menjengek sambil tertawa dingin, HMM, kau benar tak tahu diri, hari ini aku bertekad akan menghancur lumatkan tubuhmu menjadi berkeping-keping, lelaki bermuka kuning itu gusar sekali, mendadak dia mengayunkan telapak tangannya sambil menyerbu ke depan, sebuah pukulan dasyat siap dilontarkan ke tubuh lawan namun baru mencapai tengah jalan dan tiba-tiba ia buyarkan serangan sambil melompat mundur ke belakang. Rupanya pada saat itulah Kim Tai Hiap telah mengayunkan pula telapak tangannya seolah-olah hendak membendung serangannya. Untuk sesaat lamanya lelaki berwajah kuning itu menjadi tertegun, beginikah kera Kim Tai Hiap yang termasuk renamanya itu menghadapi serangan musuhnya. Sekalipun ia belum pernah menyaksikan sendiri kehebatan ilmu silat Kim Tai Hiap namun sering mendengar dari cerita rekan-rekannya, beginilah kera Kim Tai Hiap menghadapi lawannya, bertarung dengan sikap kemalas-malasan. Atau mungkin musuhnya memandang rendah dirinya dan merasa tak sudi bertarung seorang lawan seorang dengannya. Sementara dia masih kebingungan, tiba-tiba terdengar Kim Tai Hiap berseru lagi, keparat, tak nyana kau punya ilmu simpanan juga. Haaah, 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 gelak tertawanya penuh diliputi perasaan bangga, seakan-akan ia memiliki kemampuan cukup untuk membasmi musuhnya. Lelaki bermuka kuning itu dibuat terperanjat sekali oleh gelak tertawa itu, rasa takut yang tiba-tiba muncul membuat paras mukanya berubah hebat, tergopoh-gopoh dia melompat mundur ke belakang. Biarpun saat ini dia didampingi oleh keempat orang rekannya yang terkenal sebagai Chen Niasu Choa atau Empat Ular dari Tebing Cheng, namun bila dipertimbangkan kekuatan gabungan mereka, jelas masih ketinggalan jauh bila dibandingkan dengan kehebatan Kim Tisya. Empat ular dari Tebing Cheng segera saling bertukar pandangan ketika melihat rekan mereka ini menyusut mundur dengan wajah ngeri. Agaknya mereka telah dapat menebak jalan pikiran rekannya itu, sambil mendengus marah, serentak mereka maju mendekati Kim Tisya, lalu teriaknya keras-keras, Hei Kim Tisya, apa sih hebatmu jangan harap kau bisa menakuti orang lain dengan andalkan pamarmu itu, kalau ingin hebat, tunjukkan dulu kepandayan silatmu yang sebenarnya, sambil berkata serentak mereka meloloskan golok masing-masing. Ucapan dari keempat orang ini kontan saja membuat lelaki bermuka kuning itu menjadi tersipu-sipu malu, sekalipun di hati kecilnya dia tahu maksud dan tujuan keempat ular dari Tebing Cheng ini, namun taurung timbul juga rasa tak senangnya. Tiba-tiba Kim Tisya menggeliat, lalu berkata dengan kemalas-malasan siapa yang barusan membicarakan diriku tampaknya dia belum tersadar kembali dari tidurnya, sehingga sewaktu bertanya matanya masih tetap terpejam. Empat ular dari Tebing Cheng tidak mengetahui keadaan sebenarnya, bahkan mereka menganggap pemuda tersebut berada dalam keadaan sadar selama ini, melihat lagaknya itu kontan mereka tertawa dingin seraya menjawab, Kim Tai Hiap orang yang membicarakan dirimu berada di sisimu sekarang. Kim Tisya segera mengenyitkan alis matanya yang tebal, baru sekarang dia merasakan sesuatu yang tak beres. Dia merasa bukan lagi bermimpi maka sambil membuka matanya ia mulai celingukan memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu. Dengan cepat terlihat olehnya serentak wajah-wajah asing yang belum dikenalnya selama ini. Keempat lembar wajah yang hitam kemerah-merahan itu sedang menyeringai dan tertawa seram, sorot matanya berkilat penuh hamarah. Mimik muka yang menyeramkan ini kontan saja mengejutkan hatinya cepat-cepat dia melompat bangun sambil mengawasi lagi sekeliling arna, segera dilihatnya ada sekelompok manusia yang tak dikenal telah mengepungnya di tengah arna. Untung saja reaksinya cukup cepat, dari mimik wajah kawanan manusia itu, ia segera mengetahunya kalau memang orang-orang itu datang dengan maksud tak berbaik, dengan perasaan terkesiap buru-buru ia membuat persiapan sobat, apa maksud kalian datang mencari aku orang Shikim dengan suara yang keras tegurnya. Kim Tai Hiap apakah kau masih akan berlagak pilon jengek keempat tular dari Tebing Chin dingin? Apakah orang-orang yang mati mengenaskan itu bukan merupakan hasil karyamu? Sembari berkata mereka menuding ke arah mayat-mayat yang terkapar di tanah, mati oleh sip pukulan sakti tanpa bayangan itu. Sebelum Kim Ti Xia sempat mengucapkan sesuatu, keempat tular dari Tebing Chin telah berkata lagi, Kim Tai Hiap setelah membunuh orang kau masih bisa berbaring dan tiduran di sini tanpa menggubris apapun, memangnya kau anggap manusia yang terbunuh itu sama sekali tak bernyawa telur busuk sialan umpat Kim Ti Xia di hati. Orang lain yang membunuh sahabat kalian, masa aku Kim Ti Xia yang kena getahnya? Betul-betul sekawanan manusia bodoh, ia tidak langsung menanggapi perkataan tersebut, sebaliknya malah bertanya, apakah sobat adalah saudara-saudara mereka? Betul jawab empat tular serentak. Kami memang sengaja datang kemari untuk mengganggu Kim Tai Hiap sebentar. Yang dimaksud mengganggu di sini jelas adalah hendak melakukan pembalasan dendam. Sebagai pemuda yang tak berbodoh tentu saja Kim Ti Xia dapat menangkap arti dari perkataan itu, dia segera tertawa terbahak-bahak. Ih haaah, 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 rupanya kedatangan sobat untuk menuntut balas, sayang kalian telah salah mencari orang, dengan nada tak senang hati empat tular dari Tebing Chin berseru, seorang lelaki sejati berani berbuat berani pula bertanggung jawab. Jawaban dari Kim Tai Hiap sangat mengecewakan hati kami semua, apa maksud perkataanmu itu Kim Ti Xia segera menegur. Sudah lama kami mendengar akan nama besar Kim Tai Hiap dalam anggapan kami Kim Tai Hiap. Pasti seorang lelaki Jiantan yang berani berbuat berani pula bertanggung jawab. Siapa tahu setelah bertemu muka sekarang, kami jumpai dirimu hanya seorang gentong nasi belaka. Tahu begini, kami pun tak usah banyak bicara lagi, Kim Ti Xia merasa kegelian setelah mendengar perkataan itu, segera katanya, sobat jangan salah sangka, mereka semua tewas dibunuh oleh si pukulan sakti tanpa bayangan, ketua dari tiang peksan empat tular dari tebing Chin kembali mendengus. HMM, mayat belum diangkat, kenyataan masih terpampang di depan mata, tidakkah Kim Tai Hiap menganggap sangkalanmu itu sungguh menggelikan hati? Melihat kawanan manusia itu menuduh dirinya terus-menerus sedangkan dia sendiri tak mampu memberikan penjelasan, lama-kelamaan Kim Ti Xia menjadi naik darah, dengan nada tak senang hati ia berseru, aku sudah mengatakan yang sesungguhnya namun kalian tak mau percaya, HMMM tentu saja kalian tak berani mempercayainya karena orang yang melakukan pembunuhan adalah tokoh tersohor dari dunia persilatan dan kini kalian telah meninggalkan musuh besar yang sebenarnya dengan mencari gara-gara kepadaku. Perbuatan kalian inilah yang benar-benar menggelikan hati ngacobelo teriak empat tular dari tebing chin dengan wajah berubah dan nada penuh hamarah. Kim Ti Xia tertawa dingin. Heeeh, 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 si pukulan sakti tanpa bayang ampun yang memang mempunyai nama besar yang termasuhur, nama besarnya didengar dimanapun sekarang kalian tak berani pergi mencarinya, sebaliknya malah berkau-kau di hadapanku, memangnya kau anggap aku adalah manusia tak berguna yang mudah dipermainkan siapa membunuh orang, dia harus membayar dengan nyawa sendiri. Betapapun liciknya Kim Tai Hiap untuk menyangkal peristiwa ini jangan harap bisa mengelabungi aku. HMMM kenyataan masih terpampang di depan mata, siapa yang melihat peristiwa ini pasti akan menganggap kau sebagai pembunuhnya, tentu saja kecuali kalau orang itu adalah orang tolol, sekali lagi Kim Ti Xia tertawa dingin. Baiklah, kalau toh kalian bersikeras menuduh diriku sebagai pembunuhnya, rasanya biar aku bicara apapun kalian tak akan percaya, sebelum kalian hendak bertindak lebih jauh, aku harap kamu semua bersedia untuk berpikir lagi dengan kepala dingin. Sebetulnya kalian menyaksikan dengan mati kepala sendiri atas kejadian ini ataukah ada orang lain yang memberitahukan soal ini kepada kalian sesungguhnya ia tak pernah bersikap mengalah seperti hari ini, tapi berhubung keselamatan Putri Kim Hwan masih menjadi tanda tanya, kedua ia pun merasa terfintah, maka pemuda tersebut berusaha untuk mengendalikan gejolak hawa amarahnya. Untuk sesaat lamanya keempat tular dari tebing chen terbungkam dalam seribu bahasa, lama kemudian mereka baru berkata lagi, bagaimanapun juga, kematian dari saudara-saudara kami itu tak akan terlepas dari dirimu, siapa suruh kau berbaring di tempat ini dengan geram Kim Ti Xia mengumpat di hati kecilnya, HMMM, kurang ajar betul, nampaknya manusia-manusia ini memang sengaja mencari gara-gara di hadapanku walaupun amarahnya telah berkobar, namun sikapnya tetap tenang sekali, pelan-pelan dia berkata, jadi persoalan ini biar dijelaskan pun tak akan menjadi jelas benar, sekalipun bukan perbuatanmu, namun berdasarkan kehadiranmu di tempat ini. Kau tak mungkin bisa menjelaskan apa-apa lagi, kau hanya bisa mengatakan nasibmu lagi, sial, tak terlukiskan rasa gusar Kim Ti Xia sehabis mendengar ucapan ini, pikirnya lagi, kalian betul-betul punya meta, tak berbiji, selama ini aku sudah cukup sadar dan memberi muka kepada kalian, tak disangka kalian justru membuat gara-gara terus. HMMM, nampaknya kalian memang sudah bosan hidup lagi di dunia ini, berpikir sampai di situ, dia pun berkata, bila kalian bersikeras hendak mencari gara-gara denganku, aku pun tak bisa berbuat lain kecuali melayani kalian dengan sepasang telapak tanganku, tampaknya pemuda ini sadar bahwa pertarungan tak mungkin bisa dihindari lagi, maka ia mengeluarkan lemtera hijau, membuka bungkusannya dan menempelkan lemtera tersebut di atas sidung putri Kim Hwan, dan setelah itu dia baru berpaling kembali ke arah keempat tular dari tebing cins sambil bentaknya, agaknya pertarungan memang tak bisa dihindari lagi, sekarang coba sambut dulu sebuah pukulan ini empat tular dari tebing cins sebagai manusia. Manusia tinggi hati pada hakikatnya telah berhasrat untuk membunuh lawannya karena dengan berbuat demikian kemungkinan besar nama besar mereka akan menanjak tinggi. Karenanya, tidak sampai lawannya sempat melepaskan pukulan, serentak mereka bertindak lebih dulu dengan melepaskan pukulan yang mahadasyat. Dengan bertindaknya keempat orang itu, kawanan jago persilatan lainnya berteriak pula sambil mengayunkan senjata masing-masing dan ikut menyerbu ke depan dengan sebuah pukulan yang kencang Kim Tisya menghalau keempat tular tersebut, kemudian katanya sambil tertawa terbahak-bahak, haaah, 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 ternyata kemampuan kalian hanya begini-begini saja, sejak meninggalkan lembah nirmala, tenaga dalam yang dimilikinya hari demi hari mendapat kemajuan yang semakin pesat. Kemampuannya saat ini boleh dibilang sudah mencapai tingkatan yang luar biasa. Itulah sebabnya serangan dasyat yang dilancarkan kali ini kontan menyapu hilang semua kecongkakan dan kejumawaan empat tular dari tebing cing, baru sekarang mereka sadar bahwa apa yang tersiar dalam dunia persilatan selama ini nyata bukan kosong belaka. Sementara itu, lelaki berwajah kuning itu sangat berharap kematian dari keempat rekannya, kendatip pun ia mempunyai hubungan persahabaran dengan keempat tular dari tebing cing, namun bila keempat orang rekannya tak mampus dalam pertarungan ini, berarti tidak akan kehilangan muka untuk selamanya atas sifat kepengecutannya tadi. Pertarungan di tengah Arna berlangsung makin seru, sebuah tendangan kilat dari Kim Tisya yang dikombinasikan dengan sebuah pukulan dasyat langsung dilancarkan ke arah lima orang lelaki bermuka merah yang berdiri di sisi kiri. Kelima orang lelaki bermuka merah itu memiliki perawakan badan yang tinggi kekar, ketika melihat datangnya serangan tersebut, serentak mereka sambut datangnya ancaman dengan keras melawan keras. Dalam sekejap mata, kuda-kuda kelima orang itu menjadi tergempur, tergesa-gesa mereka melompat mundur ke samping untuk menghindarkan diri dari ancaman maut. Kim Tisya sadar kini bahwa musuh yang dihadapi sekarang merupakan jagi pilihan dari dunia persilatan, namun ia sama sekali tak gentar, serangan demi serangan yang dilancarkan olehnya selalu memaksa musuhnya mundur dengan mandi keringat dingin. Tak lama kemudian puluhan gebrakan telah lewat, Kim Tisya yang harus bertarung melawan puluhan jago lihai, bukannya bertambah lemah, sebaliknya makin bertarung ia nampak semakin perkasa. Tiba-tiba bentaknya lantang, Hei, apakah kepandayan yang kalian miliki cuma bisa makan nasi saja? Ayoh keluarkan simpanan yang lain. Kering paras muka empat tular dari tebing Chin berubah hebat, sambil mendengus mereka mengeluarkan ilmu Toya menghancur bukitnya. Bayangan Toya yang berlapis-lapis meluncur keempat penjuru bagaikan amukan ombak besar di tengah samudera, kelih ayahnya sungguh mengagumkan Kim Tisya tidak gentar, dia menyerobot maju ke depan sambil mencengkeram sebatang Toya yang mengancam tubuhnya, lalu membetot ke belakang kuat-kuat. Jerit kesakitan segera bergema memecahkan keheningan, ternyata telapak tangan orang itu pecah dan berdarah, sementara senjatanya sudah mencelat mentah kemana. Dalam keadaan begini, orang itu menjadi bergidik dan ketakutan setengah mati sambil berteriak keras buru-buru ia melompat mundur dan melarikan diri terbirik-birit. Kim Tisya tertawa tergelak dengan Toya hasil rampasannya dia menghajar serangan Toya orang lain titik. Tra-a-a-ang, kembali terjadi bentrokan nyaring, orang itu menjerit tertahan, lengannya menjadi lunglai ke bawah dan ternyata tak mampu diangkat kembali. Untuk sesaat kawanan jago itu saling berpandangan dengan perasaan ngeri, ketika semua orang menjadi bimbang dan tak tahu apa yang mesti dilakukan, mendadak tampak seorang kakek berjenggot pendek melompat ke depan dengan langkah lebar sambil membekuk nyaring. Berhenti semua!